Halo guys kembali bersama saya di channel Alex Gisel kita kedatangan HP dengan tipe Vivo Y20 dengan user minta LCD baru Oke langsung saja kita eksekusi pertama kita keluarkan slot sim cardnya kemudian kita menggunakan blower untuk memanaskan untuk mengangkat cover belakang dari tutup belakang dari Vivo Y20 oke setelah menggunakan blower dan langsung saja kita angkat cover belakang dengan menggunakan congkel LCD ini guys dapat anda saksikan di layar ya Nah itu dia guys sudah dilepaskan cover belakang dari atau penutup belakang dari casing Vivo Y20 oke kita membuka satu persatu bau punya guys bau penutup dari casing belakangnya ya setelah dibuka satu persatu eh bau dari casing Vivo Y20 dulu ini dan kita mencoba untuk angkat atau melepaskan casing dari Vivo Y20 ini guys ya perlu anda berhati-hati karena ada socket fingerprint dari Vivo Y20 ini guys Oke setelah dilepaskan soket dari Vivo Y20 ini kita mencoba untuk melepaskan penutup dari pelindung mesin Vivo Y20 dan juga dilepaskan beberapa soket 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 LCD dan juga soket baterai dan juga dilepaskan ya eh baterainya ya ya kita mencoba angkat baterainya dengan menggunakan congkel LCD ya kemudian eh perlu dilepaskan saja plastik pelindung dari baterainya karena dibelakang baterainya atau dibelakang plastik itu ada soket fleksibel LCD oke dan juga harap dilepaskan saja mesin ya guys supaya kita aman untuk buka atau angkat LCD oke kemudian kita mencoba menggunakan blower lagi guys untuk melelehkan lem LCD ya ya dipanaskan dulu di sekitar sisi-sisi LCD nah setelah panas atau meleleh lemnya kita tekan pelan-pelan di belakang lubang fleksibel LCD sambil menggunakan congkel sambil dicari celah yang bagus dan harap berhati-hati karena dapat pecah LCD oke ini dengan sudah terbuka ya dan dapat anda kita aksesikan di layar ada bekas lem lteco atau bekas lem seternya karena udah dilep dari user oke kita sesihkan dulu LCD lamanya ya kemudian kita mencoba melepaskan atau membersihkan sisa-sisa lem LCD ya dari frame Vivo Y20 ini sambil menggunakan sikat gigi untuk melepaskan debu-debu yang masih lengket Oke ini dia guys kita mencoba melepaskan dulu atau mencoba beberapa stikra dan juga kertas-kertas yang masih ada yang masih bersegel di LCD barunya Oke ini nih guys saya sedang melepaskan beberapa eh kertas yang masih lengket di LCD baru ya sambil kita di rapi kayak ya Oke ini dia guys LCD baru sudah saya coba beberapa stiker dan juga kertas-kertas tadi yang masih menempel Oke kemudian kita mencoba menggunakan lem LCD untuk penggeleman lem LCD kita kasih pada frame-nya ya oke digunakan lem LCD yang secukupnya saja ya kemudian kita mencoba untuk memasang LCD baru pada frame Vivo atau IY20 ini guys ini guys Oke sambil diorak-darak supaya menyatu dengan atau lengket ya maksud saya merapat dengan frame dan juga LCD baru Oke sambil menggunakan karet gelang untuk merapatkan atau atau supaya lemnya itu presisi dan setelah 15 menit kita menunggu oke langsung saja video ini saya skip sekitar kurang lebih 15 menit kita coba melepaskan eh karet nya lagi yang sudah kita lepaskan tadi dan kita mencoba menyusun beberapa komponen spare part handphone yang sudah kita coba tadi pertama kita kasih atau memasang eh mesin Vivo Y20 ini dan harap dipastikan ya eh soket kabel jaringan terpasang juga dan juga soket penghubung dari papan cas soket LCD juga terpasang ya dengan benar oke semuanya setelah semuanya maksud saya terpasang dengan benar beberapa soket LCD dan langsung saja kita pasang eh 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 baterai ya sambil memasang soket baterainya dan langsung saja kita tekan tombol power dan ada logo Vivo oke langsung saja kita pasang pelindung pelindung atau penutup dari eh mesinnya dan langsung saja kita pasang casingnya dan jangan lupa juga untuk perhatian hati juga karena ada fingerprint socket fingerprint atau flexible fingerprintnya dapat eh anda pasang ya oke oke setelah semuanya sudah eh dipasang dan langsung saja kita pasang pelindung dari fingerprintnya atau soket fingerprintnya oke langsung saja kita pasang baunya satu persatu ya guys ya ini deh guys satu persatu baunya dipasang oke setelah itu kita mencoba menggunakan lem LCD lagi untuk eh memasang cover belakang dari Vivo Y20 ini guys ini deh guys oke setelah itu di order supaya eh presisi ya dan langsung saja kita kasih karit gelang lagi untuk menunggu pengeringan lem LCD pada cover belakang oke dan terakhir kita masukkan slot sim cardnya ya ini deh guys slot sim cardnya oke dan terakhir tinggal tuan menjemput handphonenya oke demikian tutorial dari alihenskisel salam teknisinias terima kasih di